Kau boleh, guys? Kepik. Saking kuatnya Hilgers, sampai hampir dicederai lawan. Lihat wajah emosi pemain Ajax, Francesco Varioli, geleng-geleng Mace Hilgers jadi penghancur Ajax. Mace Hilgers bermain sebagai starter untuk FC Twente melawan Ajax Amsterdam dalam laga lanjutan Liga Belanda di The Gros Veste minggu 10 November malam waktu Indonesia Barat. Kembalinya Hilgers ke tim utama jelas menjadi kabar baik. Bukan hanya buat Twente, tapi juga buat timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan tenaga pemain berdarah Manado ini dibutuhkan timnas Indonesia untuk dua pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam lanjutan babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, 15 dan 19 November mendatang. Hilgers masuk dalam sesenan 11 pemain inti pilihan pelatih Joseph Osteen. Hilgers berduet dengan Karel Eiting di jantung pertahanan tuan rumah. Sebelumnya, Hilgers absen saat Twente bermain imbang 2-2 melawan OJ Sinis dalam pertandingan di laga Eropa pada pertengahan pekan. Hal ini dikarenakan Hilgers masih belum fit usai mengalami masalah di bagian hamstring. Hilgers mengalami cedera saat Twente menang 1-0 atas Willem Tuttleberg dalam laga lanjutan Liga Belanda Sabtu 2 November lalu. Pertarungan melawan jagoan Belanda tidaklah mudah bagi Hilgers. Hantaman demi hantaman harus dirasakan oleh si pria kelahiran Emersford. Momen paling brutal terjadi ketika kaki Hilgers ditebas oleh gelendang Ajax, Kian Fitzgim. Peristiwanya berlangsung saat kedua pemain berebut bola di lingkaran tengah lapangan. Ketika Hilgers mengejar si kulit bulat, Fitzgim datang menerjang dengan sliding tackle. Hantaman tersebut sontak membuat sang back terpelanting dan jatuh. Setelah bangkit, Hilgers tampak meringis sambil didampingi wasit. Saking kuatnya, Mace Hilgers dirinya sampai diincar pemain Ajax untuk dicederai. Namun si kaki besi ini lanjut berdiri dan menyatakan aman ke supporter Indonesia untuk dirinya melawan Jepang. Francesco Varioli selaku pelatih Ajax sampai kebingungan sendiri melihat buntunya penyerang Ajax dihentikan Hilgers. Varioli mengakui mentalitas Hilgers yang memang pemain bintang. Hilgers sendiri memang sedang dirumorkan diminati Ajax Amsterdam. Dirinya langsung menunjukkan permainannya di depan Varioli selaku pelatih Ajax Amsterdam. Penyerang mahal Ajax sampai mendapatkan rating terburuk dalam karirnya melawan Mace kali ini. Saat ini, Twente memang sudah berbeda dari yang lalu. Mereka kuat di belakang dan mereka adalah salah satu lawan yang harus diwaspadai di area divisi musim ini, ucap Varioli. Hilgers sendiri tidak bermain penuh pada pertandingan ini. Dia bertahan di lapangan selama 84 menit sebelum digantikan oleh Bas Kuipers. Dalam pertandingan Twente vs Ajax, rating Mace Hilgers mencapai 4,7 yang jadi angka tertinggi di antara rekan setimnya. Usai laga Twente vs Ajax, Mace Hilgers menempati posisi kelima di klasmen sementara dengan 22 poin. Dan dengan dimainkannya Hilgers semalam tadi, sepertinya Shin Taeyong tak akan dipusingkan dengan cedera yang terendus media baru-baru ini. Tak hanya Mace Hilgers, namun Kevin Dix yang sudah melakukan proses naturalisasi dikabarkan juga sudah bisa memperkuat Indonesia saat laga kontra Jepang nanti. Dilansir dari Okezon, proses perpindahan federasi Kevin Dix sudah kelat. Masih berdasarkan sumber yang Okezon peroleh, Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark, menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November 2024 pukul 15 waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 12 November pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar di atas tentu membahagiakan, sebab kehadiran pemain sekelas Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Jepang. Kevin Dix dikenal sebagai versatile player alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Selain back tengah, pesepak bola 28 tahun ini dapat dioperasikan sebagai fullback atau wingback kanan-kiri, gelandang sentral hingga winger kanan-kiri. Dan dengan melihat daftar pemain yang ada, kita wajib melihat apa yang akan dibuat oleh Shinta Yong saat kontra Jepang nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!